Dalam hadith ini, dari Salamah bin Wirdan, dari Anas bin Malik radiyallahu anhu Anna Rasulullah s.a.w.a. sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda Lirajulim, kepada seseorang laki-laki Tidak disebutkan siapa orang ini Karena konteksnya adalah substansi Substantik Bukan individual Bukan siapanya, tetapi apanya, bagaimananya Dari siapa? Min ashabi Rasulullah s.a.w. Salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. Apa ucapan Rasulullah Kepada orang laki-laki ini Ucapannya berupa pertanyaan Apakah engkau telah menikah wahai pulan? Perhatikan Bapak dan Ibu Keperdulian Nabi kita Muhammad s.a.w. kepada para sahabatnya Rasulullah s.a.w. Sangat mungkin beliau melihat seseorang ini Sudah layak ataupun sudah masuk usia untuk menikah Maka ditanya oleh Rasulullah s.a.w. Apakah engkau telah menikah wahai pulan? Dia jawab Belum Apa kira-kira sebabnya? Wallahi ya Rasulullah s.a.w. Wa la'indi ma'atazawwajubihi Demi Allah wahai Rasulullah La'indi ma'atazawwajubihi Saya tidak punya Sesuatu apapun Yang saya jadikan untuk jadikan mahar Tak punya Yang jadikan mahar Masya Allah Nabi kita Muhammad s.a.w. Menunjukkan Kemudahan Dan memang Islam itu mudah Islam itu mudah Maka solusi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Untuk orang ini Apa? Alaysa ma'aka Qul huwa allahu ahad Bukankah engkau Hapal Dan bisa membaca Qul huwa allahu ahad Ya sahabat Ditanya begitu langsung balap Pasti wahai Rasulullah Nah kemudian Setelah sahabat itu menjawab Bahwa dia hafal Al-Quran Hapal Hapal Qul huwa allahu ahad Maka ditanggapi oleh Rasulullah Dengan kabar berita Yang menyenangkan Dengan busro Apa kata Rasulullah Thuluthul Quran Thuluthul Quran Sepertiga Al-Quranul Karina Pahalanya Nah disini Bapak Ibu Supaya Paham yang benar Jangan salah paham Oh kalau gitu saya gak usah hatamin Al-Quran Baca aja Qul huwa allahu ahad Tiga kali Bukan itu maksudnya Bukan itu maksudnya Jadi Seseorang membaca Surah Al-Ikhlas sekali Dia pahalanya Sama dengan membaca Yaitu Sepertiga Al-Quran Jadi jangan Cepat mengambil kesimpulan Sendiri gitu Subjektif Yang enak aja gitu Jangan mengambil Yaitu Melakukan analogi Tidak Semuanya itu Berdasarkan Petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah bertanya lagi Kepada orang tadi Yang belum nikah itu Alaysa ma'aka Hapal surah Surah Al-Nasr Iza ja Anasullahi Walafat Maka Ditanggapi oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Rub'ul Quran Iza ja Anasullahi Walafat Apabila dibaca Lillahi Ta'ala Maka Pahalanya Sama dengan Membaca Seperempat Daripada Al-Quranul Karim Dua Dua surah Masya Allah Yang ketiga Pertanyaannya Alaysa ma'aka Kul ya Ayyuhal Kafirun Bukankah Engkau Para sahabatku Bisa Membaca Dan menghapal Kul ya Ayyuhal Kafirun Bukan Kul ya Ayyuhan Muslim Kul ya Ayyuhal Kafirun Ini Allah Yang berfirman Jangan kita ini Merubah-rubah Istilah Paksa-paksakan Ini Sudah Kata baku Al-Quranul Karim Yang mengistilahkan Demikian Maka Dijawab oleh Orang tadi Balak Ya Wahai Rasulullah Aku Bisa Membaca Dan menghapal Kul ya Ayyuhal Kafirun Maka Dijawab Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Rub'un Quran Membaca Kul ya Ayyuhal Kafirun Baca Surah Ini Lillahi Ta'ala Mendapatkan Pahala Sama Dengan Membaca Seperempat Al-Quranul Karim Ya Dan Seterusnya Ya Ditanya Ditanya Alaysa Ma'aka Iza Zulzilatil Ardu Bukankah Bersama Bukankah Engkau Bisa Membaca Dan Menghapal Iza Zulzilatil Ardu Zilzalah Maka Dia jawab Ya Aku Menghapal Aku Bisa Membaca Surah Tersebut Maka Dijawab oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Rub'ul Quran Membaca Surah Tersebut Lillahi Ta'ala Mendapatkan Pahala Seperti Membaca Seperempat Al-Quranul Karim Kemudian Rasulullah Perintahkan Tazawaj Tazawaj Tidak cukup Sekali Perintahnya Dua kali Tazawaj Tazawaj Menikahlah Menikahlah Artinya Ya Bisa Menjadikan Bacaan Al-Quran Sebagai Maher Dan Di dalam Adab Dan Di dalam Ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Yang menikah Semakin Sederhana Semakin Barakah Semakin Sederhana Semakin Barakah Yang menikah 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 Yang menikah